Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tafian, cacian, makian Dan yang sejenisnya Bagaimana sikap kita Pada intinya memaafkan Memberi maaf itu untung Memberi maaf itu indah Memberi maaf itu maslahat Kenapa? Karena pertama Memberi maaf itu perintah Allah Allah berfirman Dalam Al-Quran Sebagai Sebagai perintah Dia Kepada Nabi-Nya Alayhi salatu wassalam Allah tahu Nabi itu Banyak disakiti Orang Secara fisik Apalagi Secara fisik Beliau Sampai berdarah-darah Beliau Lagi suju Ditaploki Kotoran Unta Kalau secara pesihis Wah Dihina Dicaci Dimaki Disebut tukang sihir Disebut pendusta Disebut Tukang syair Pemecah belah Persatuan bangsa Arab Macam-macam Allah menyatakan Walaqad Na'lamu Annaka Yadiku Sudruka Bima Yakulun Kami tahu Hatimu itu Sumpat Sempit Karena Ocehan mereka Karena Ucapan mereka Tapi Allah Berikan Kiat Fasabih Bihamdi Rabbika Wakum Minas Sajirin Wa'bud Rabbaka Hatta Ya'atiyakal 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 Bertasbihlah Kamu Kepada Allah Fasabih Bihamdi Rabbika Dengan Muji Allah Wakum Minas Sajirin Jadilah Kamu Orang Yang Sujud Banyak Dihina Banyak Dicaci Dimaki Itu Tingkatkan Ibadah Wa'bud Rabbaka Hatta Ya'atiyakal 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 Bila kamu Kepada Allah Sampai Datang Kematian Yang Meyakinkan Itu Ayatnya Wa'bud Rabbaka Hatta Ya'atiyakal 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 Ayat sebelumnya Itu Walaqada Na'lamu Annaka Yadiku Sodruka Bima Ya'kulun Kami tahu Hatimu itu Sumpat Sempit Enak Dihina Karena Casihan Mereka Terus Ketika Menghadapi Caciannya Gimana Khudil Afwa Wa'mur Bil Ufri Wa'arid Anil Jahilin Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf 199 Khudil Afwa Jadilah Engkau Pemaaf Wa'mur Bil Urfi Perintahkan Orang Untuk Berbuat Kebaikan Wa'arid Anil Jahilin Dan Berpalinglah Kamu Dari Orang Bodoh Seperti Itu Jangan Dilayani Biarkan Saja Anggap Radio Butut Anggap Angin Lalu Jangan Dilayani Orang Bodoh Itu Tambah Menjadi Jadi Ali Imran 159 Warau Kunta Faddan Ghalid Al-Qalab Lang Faddu Min Hawlik Fa'fu Anhum Seandainya Engkau Berbuat Keras Dan Kasar Kepada Mereka 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 Akan Lari Meninggalkan Maka Fa'fu Anhum Maafkan Mereka Ini Perintah Allah Kepada Nabi Nya Al-Issalat Terus Allah Juga Nyindir Orang Orang Itu Berbuat Baik Kepada Orang Lain Orang Lain Yang Diberi Perbuatan Itu Membalas Dengan Keburukan Gondok 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 Kita Sudah Menolong Orang Itu Berkali Kali Selama Puluhan Tahun Eh Orang Itu Membalas Dengan Keburukan Ini Pernah Teralami Oleh Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Sampai Abu Bakar Dongkor Kesel Sampai Berani Bersumpah Demi Allah Saya Tidak Akan Lagi Memberi Apapun Lagi Kepada Mereka Turun Ayat Dalam An-Nur 22 Kata Allah Janganlah Orang Yang Memiliki Keutamaan Memiliki Keluasan Harta Jangan Sampai Bersumpah Untuk Tidak Memberi Lagi Kepada Kerabat Orang Miskin Dan Muhajirin Di Jalan Allah Maafkan Mereka Toleransilah Kepada Mereka Apakah Kamu Tidak Suka Kalau Allah Mengampuni Mereka Ini Ayat An-Nur 22 Ini Berkaitan Dengan Hadith Al-Ifqi Berita Bohong Tentang Aisyah Aisyah Kan Pernah Di Fitnah Terus Orang Mumin Banyak Terpengaruh Oleh Fitnah Yang Di Hembuskan Oleh Orang Munafik Ini Lihat Ya Dalam Kasus Keburukan Omongan Seorang Munafik Seorang Yang Fasik Lebih Dipercaya Daripada Bantahan Orang Soleh Aisyah Tidak Diragukan Lagi Kesolehan Wanita Terbaik Makanya Oleh Allah Ditakdirkan Menjadi Pasangan Manusia Terbaik Rasul Alayhi Salatu Assalam Difitnah Oleh Abdullah Bin Ubay Bin Salul Tanpa Bukti Lagi Fitnah Dituduh Berzina Segala Macam Tidak Ada Saksi Empat Orang Tidak Ada Bukti Hanya Karena Melihat Data Aisyah Dengan Seorang Pemuda Berjalan Berilingan Ketika Nabi Dan Para Sawat Kehilangan Aisyah Sebuah Reisu Walaupun Aisyah Membantah Sahabat Ini Membantah Ucapan Seorang Munafik Yang Pasik Lebih Dipercaya Walaupun Oleh Sesama Mumin Ingatkan Kisah Jurej Jurej Itu Seorang Ahli Ibadah Pada Zamannya Jalangan Bani Isri Beliau Salat Sunat Dipanggil Oleh Ibunya Tidak Nyaut Ibunya Sambil Berdoa Ya Allah Jangan Matikan Jurej Sebelum Dia Melihat Wajah Wanita Pelacur Kejadian Datang Wanita Bunting Hamil Ini Anak Jurej Anak Jurej Dia jelas Seorang Pasik Pelacur Jurej Ahli Ibadah Jurej Membantah Enggak Enggak Tapi Orang Lebih Percaya Dalam Masalah Fitnah Ucapan Ucapan Seorang Yang Pasik Ahli Maksiat Menuduh Tuduhan Keburukan Lebih Dipercaya Daripada Ucapan Seorang Ahli Ibadah Yang Soleh Hal itu Dusta Kan Dan Itu Realita Dalam Kehidupan Kalau Ada Seorang Ulama Kiyai Usad Dituduh Keburukan Walaupun Kiyai Itu Umpamanya Menolak Membantah Para netizen Orang-orang Tetap Lebih Percaya Kepada Si Penuduhnya Ada Kan Seorang Tokoh Agama Dituduh Mesum Hanya Karena Chat Palsu Gitu Kan Walaupun Sudah Dibantah Dibuktikan Tetap Aja Yang Nuduh Dan Orang Lebih Mempercaya Ucapan Seorang Pasik Ahli Maksiat Daripada Ucapan Orang Soleh Dalam Masalah Fitnah Nah Di antara Orang Mumin Yang Ikut Menyebarkan Isu Ini Dan Percaya Adalah Kerabat Abu Bakar Namanya Mistoh Bin Usadah Kerabat Dari Mekah Dibantu Pas Hijrah Kemudian Dibantu Rutin Diberikan Nafkah Karena Dia Miskin Pas Ada Fitnah Tentang Aisyah Dia Bukan Membela Aisyah Dan Keluarganya Malah Ikut Percaya Dan Ikut Menyebarkan Sampai Allah Menurunkan Apa Ayat Yang Menjelaskan Aisyah Bersih Dari Tuduhan Akhirnya Orang-orang Mumin Yang ikut Menuduhkan Dihukum Dicambuk Termasuk Semisloh Ditegakkan Hukuman Ta'ubakar Sampai Menyatakan Demi Allah Saya Yang akan Nolong-nolong Dia lagi Selama Malam Karena Dongpol Kan Peribasa Mengatakan Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba Nu Asih Dipulang Sengit Kebaikan Dibalas Dengan Keburukan Demi Allah Saya Yang akan Ngasih Apa-apa Lagi Kedih Turun Ayat Ini Negur Janganlah Orang Yang punya Kemuliaan Kekarunia Dan Keluasan Harta Bersumpah Untuk Tidak Memberi Lagi Kepada Kerabat Maafkan Mereka Tadi Suruh Memaafkan Bertoleransilah Kepada Mereka Jadi Perintah Memaafkan Ini Perintah Allah Kepada Nabinya Dan Kepada Orang-orang Soleh Karena Itu Memberi Maaf Berarti Memelaksanakan Perintah Allah Azza Ini Bernilai Ibadah Yang Luar Biasa Apa Makna Al-Afu Atau Memberi Maaf Berkata Al-Kahfawi Al-Afu Kafuddhorar Ma'al-Qudrati Aleyh Memberi Maaf Itu Artinya Tidak Memberi Balasan Kepada Orang Yang Jahat Walaupun Dia Mampu Melakukannya Setiap Orang Yang Berhak Diberi Balasan Diberi Hukuman Tapi Dia Tidak Memberi Balasan Dan Hukuman Itu Padahal Mampu Biarkan Itulah Memberi Maaf Arti Memberi Maaf Itu Tidak Memberi Balasan Kepada Orang Yang Jahat Ada Lagi Selain Al-Afu Yaitu As-Sofhu Seperti Ayat Tadi Fal-Ya'fu Was-Fahu Kita Menterjemahkannya Maafkan Mereka Dan Toleran Lah Kepada Mereka Al-As-Sofhu Itu Kita Artikan Toleran Apa Maknanya Kedua Istilah Al-Afu Dan As-Sof Dua-duanya Maknanya Adalah Berdekatan Lalu Dikatakan Sofah 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 Kalau Umpamanya Ada Orang Yang Bersalah Lalu Aku Biarkan Dia Dan Aku Tidak Balas Keburukannya Kesalahan Itu Sofah Memberi Maaf Tapi Sofah Toleran Lebih Ablah Lebih Lebih Luas Lagi Kadang-kadang Orang Tidak Membalas Tapi Tetap Dongkol Ada Ketidaksukaan Dan Tidak Mau Menolong Kalau Orang Itu Ada Kesalahan Biarin Aja Kita Bisa Membalas Orang Itu Tapi Kita Tidak Balas Itu Memaafkan Pas Orang Itu Butuh Persona Kita Biar Tidak Berbuat Baik Lagi Kepada Dia Nah Itu Afu Memberi Maaf Memberi Maaf Tidak Memberi Balasan Tapi Kalau Umpamanya Orang Itu Bersalah Kita Tidak Balas Malah Kita Berbuat Baik Kepada Dia Ini As-Sofah Maka Allah Menyatakan Lamsur Az-Zukhruf Ayat 89 Fas-fah Anhum Wa Qul Salamun Fas-sauf Ya'lamun Kata Allah Bertoleranlah Kepada Mereka Maksudnya Berbuat Baik Kepada Orang Yang Telah Jahat Kepadamu Wa Qul Salamun Katakan Kepada Mereka Assalamualaikum Fas-sauf Pas Pas Dia Butuh Percolongan Ke Kita Tidak Menolong Itu Memberi Maaf Makna Memberi Maaf Tidak Memberi Balas Tapi Tapi Kalau Kita Tidak Membalas Bahkan Berbuat Baik Itu As-saufah Berkata Imam Ibnu Kathir Ketika Menjelaskan Ayat Itu Ayat Ini Kata Beliau Hadih Ayah Nuzilat Fisiddiq Radiyallahu An Ayat Ini Turun Tentang Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu An Ketika Dia Bersumpah Tidak Akan Membantu Lagi Mis Mis Tuh Bin Uthatha Setelah Mis Tuh Bin Uthatha Ini Ikut Memfitnah Aisyah Radiyallahu An Ha Setelah Allahu Azzawajalla Menurunkan Ayat Aisyah Bersih Dari Tuduhan Lalu Orang-orang Yang ikut Memfitnah Aisyah Sudah Dikenai Hukuman Termasuk Mistah Juga Sudah Dikasih Hukuman Dia Seorang Kerabat Abu Bakar Dan Miskin Dan Sudah Bertobat Mistah Ini Sudah Tobat Dan Sudah Minta Maaf Sudah Diberikan Hukuman Tapi Abu Bakar Menyatakan Aku Tidak Akan Menolong Apa-apa Lagi Kepada Dia Sampai Turun Ayat Ini Begitu Ayat Ini Turun Abu Bakar Merasa Ayat Itu Menyindir Dirinya Lalu Dia Berkata Bala Nuhibu Antagfirulana Ya Rabbana Ya Ketika Allah Menyatakan Ala Tuhibbuna Ayagfirullahulakum Apakah Kami Kalau kalian Tidak suka Kalau Aku Mengampuni Kamu Karena Kamu Mengampuni Mereka Kata Abu Bakar Ya Kami Suka Kalau Engkau Mengampuni Kami Ya Allah Akhirnya Diberikan Lagi Bantuan Itu Kepada Si Mistah Tersebut Jadi Abu Bakar Akhirnya Memberi Maaf Tidak Menghukum Bahkan Kembali Memberikan Bantuan Seperti Sedia Kala Sampai Selama Lamai Seumur Hidup Ini Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu An Lihat Lagi Sikap Umar Bin Khatab Dalam Kitab Sahih Bukhari Hadis Dari Ibnu Abbas Radiyallahu An Huma Kata Ibnu Abbas Dakhla Uyaynah Bin Hisan Ala Umar Ibn Khatab Ada Seorang Namanya Uyaynah Bin Hisan Datang Menemui Umar Bin Khatab Yang Satu Menjadi Khalifah Nabi Selesam Sudah Wafat Abu Bakar Sudah Meninggal Umar Yang Jadi Khalifah Lalu Si Uyaynah Ini Berkata Ya Ibn Khatab Fawallahi Ma Tu'tina Jazal Walatahkum Bain Nabil Adal Hey Umar Bin Khatab Tidak Menyut Ya Amir Al-Muminin Tidak Melecehkan Orang-orang Menyebut Ya Amir Al-Muminin Ini Menyebut Nama Ya Ibnul Khatab Hey Anak Khatab Glecehkan Amir Al-Muminin Demi Allah Engkau Tidak Banyak Memberi Kepada Kami Dan Engkau Tidak Menetapkan Hukum Di Antara Kami Dengan Adil Dicelak Itu Amir Al-Muminin Tapi Ini Jental Di Hadapan Orang Sampai Sampai Memung Hukum Orang Itu Sampai Sampai Ayat Ayat Dibacakan Langsung Umar Terdiam Mendengar Ayat Ini Dibacakan Beliau Adalah Orang Yang Sangat Selalu Menyesuaikan Diri Dengan Isi Kitab Allah Langsung Saat Itu Berhenti Jadi Banyak Orang Menyampaikan Kebenaran Orang-orang Yang Terusik Dengan Kebenaran Tersinggung Imam Syafi Menyatakan Orang Mumin Mendengar Nasihat Merenung Orang Fasik Mendengar Nasihat Tersinggung Betapa Banyaknya Orang Yang Ketika Kita Nasihati Marah Merasa Dirinya Tersinggung Apa Ini Dialami Oleh Para Ulama Imam Syafi Juga Pernah Dihardik Diam Kamu Jangan Banyak Ngomong Gitu Ya Kenapa Karena Orang-orang Bodoh Yang Keliru Salah Melakukan Kebedaan Kekeliruan Merasa Terusik Dengan Penjelasan Imam Syafi Rahimahullah Apa Respon Imam Syafi Berkata Imam Syafi Beliau Sebutkan Dalam Sebait Syair Kata Beliau Kata Imam Syafi Mereka Menghardik Membentaku Diam Kamu Kamu Sudah Dimusuhi Ini Keimam Syafi Kalau Zaman Kiwari Ahli Maksiat Ahli Bidah Tidak Tidak Ada Yang Berani Ngomong Begitu Keimam Syafi Tapi Di Zamannya Ada Orang Menghardik Membentak Imam Syafi Diam Kamu Kamu Sudah Dimusuhi Sebenarnya Jawaban Untuk Pintu Keburukan Terbuka Kalau Saya Mau Membantah Menjawab Gampang Secara Ilmiah Mudah Membalikannya Tapi Apa Aku Berkata Maka Memaafkan Orang Bodoh Atau Ahmak Ahmak Itu Lebih Dari Bodoh Dungu Pandir Memaafkan Orang Bodoh Orang Dungu Itu Kemuliaan Dan Di Dalam Hal Itu Terkandung Juga Menjaga Kemuliaan Diri Dan Ada Maslahat Orang Bodoh Kalau Dilayani Tambah Nggak Nyambung Mereka Bukan Mengeluarkan Ilmunya Tidak Nggak Punya Ilmu Tapi Mengeluarkan Egonya Emosi Nilayani Tambah Menjadi Jadi Makanya Ikhwan Ahwat Kalau Ada Di Internet Di Media Sosial Orang-orang Bodoh Komen Menghinda Mencelak Biarkan Karena Karena Itu Menunjukkan Keberjan Nilayani Ada Di Instagram Saya Kan Kemarin Ada Cuplikan Hidayah Di Tangan Allah Ya Allah Mengetahui Mana Yang Layak Diberi Hidayah Mana Yang Tidak Lalu Saya Katakan Jangankan Allah Orang Aja Guru Memberi Nilai Ini Baik Ini Buruk Kemuridnya Itu Bukan Karena Unsur Like Or Dislike Bukan Suka Tidak Suka Tapi Berdasarkan Restasi Ya Saya Menjelaskan Itu Disebut Qiyasul Awla Orang Aja Begitu Apalagi Allah Kalau Saya Mengatakan Jangankan Allah Manusia Aja Manusia Aja Bisa Mengetahui Posisi Orang Dimana Melalui Satelit Melalui GPS Gitu Apalagi Allah Itu Menyamakan Antara Manusia Dengan Allah Bukan Tapi Kiyas Aula Kiyas Aula Itu Perbandingan Tapi Dengan Perbandingan Allah Lebih Manusia Bisa Begitu Apalagi Allah Kan Gitu Saya Katakan Guru Ketika Memberikan Nilai Kemurid Murid Itu Bukan Pilih Kasih Tapi Murni Objektif Bos Kekaryawannya Ada Yang Diberi P Ada Yang Diberi Fasilitas Ada Yang Di SP Ada Yang Dipecat Nggak Nggak Sama Sikapnya Itu Berdasarkan Keadilan Orang Aja Begitu Apalagi Allah Dalam Memberi Hidayah Ada Yang Diberi Hidayah Ada Yang Disesatkan Pasti Allah Lebih Adil Itu Namanya Kiyas Aula Namanya Tapi Ada Orang Yang Komen Di Netizen Jangan Samakan Allah Dengan Makhluk Karena Kebodohan Yang Tidak Boleh Disamakan Allah Dengan Makhluk Itu Menyamakan Allah Begini Makhluk Ini Sama Itu Yang Tidak Boleh Tapi Kalau Kiyas Aula Ya Boleh Kalau Kalau Manusia Saja Bisa Menghancurkan Satu Pulau Hanya Dengan Satu Bom Apalagi Allah Kalau Manusia Bisa Mengetahui Orang Dimana Saja Melih Satlit Melih GPs Apalagi Allah Kalau Guru Saja Dalam Memberi Nilai Itu Bisa Objektif Apalagi Allah Dalam Hidayah Itu Kiyas Allah Tapi Ada Orang Yang Menter Jangan Samakan Allah Dengan Makhluk Biarkan Ada Lagi Yang Beristikir Ngentutin Itu Jelas Sukhriah Hinaan Biarkan Itu Ada Hisab Untuk Mereka Kita Yang Dihinanya Apa Gugur Dosa Senyum Saja Gak Ada Ruginya Dosa Gugur Pahala Nambah Doa Dikabul Ya Dan Mental Mental Kita Akan Lebih Kuat Daripada Sebelum Umar Bin Khattab Dulu Begitu Imam Shafi'i Dulu Begitu Para Ulama Dulu Mengalami Itu Kata Imam Shafi'i Fal'afu Anjahilin Aw'ahmaq Syaraf Memaafkan Orang Bodoh Orang Dungu Itu Ada Kemuliaan Di Dalamnya Juga Terkandung Menjaga Marwah Kehormatan Dan Ada Islah Ada Maslah Biarkan Berpaling Lalu Coba Ungkapan Beliau Singa Itu Tetap Ditakuti Walaupun Dia Diam Hanya Diam Saja Ditakuti Apalagi Menggeram Apalagi Mengaum Apalagi Sampai Menyerang Diam Sedangkan Anjing Anjing Melolong Menggong Padahal Sebenarnya Dia takut Ketika Dilempar Coba Ketika Ada Anjing Kita Ambil Batu Lempar Apa Yang Dilakukan Si Anjing Lari Takut Tapi Sambil Menggong Menggong Anjing Itu Karena Takut Kalau Singa Diamnya Sudah Ditakuti Itu Ungkapan Imam Shafi Bukan Ungkapan Saya Imam Shafi Menyatakan Singa Itu Tetap Ditakuti Walaupun Dia Diam Sedangkan Anjing Walaupun Menggong Gonggong Gonggongannya Itu Ungkapan Rasa Takut Dia Ini Maknanya Para Ulama Itu Walaupun Dicelak Karena Ceramahnya Karena Dakwahnya Itu Udah Jangan Dini Itu Celaan Mereka Itu Karena Takut Takut Apa Ya Takut Si Orang Yang Tersindir Atau Ternasihati Itu Mengalami Kerugian Rugi Dirinya Takut Dihinakan Orang Rugi Dirinya Kalau Punya Pengikut Takut Pengikutnya Tidak Hormat Lagi Kepada Dia Macam Macam Makanya Menggonggong Anjing Itu Menggonggong Karena Takut Ingat Diamnya Pun Itu Sudah Ditakuti Allah Pun Berfirman Sebagai Salah Satu Penjelasan Tentang Salah Satu Keutamaan Memaafkan Dari Keterangan Keterangan Tadi Yang Kita Jelaskan Memaafkan Itu Sudah Ada Beberapa Faidah Atau Keutaman Keutaman Pertama Memaafkan Berarti Melaksanakan Perintah Allah Kedua Memaafkan Itu Menyebabkan Dosa Dosa Kita Itu Diampuni Allah Berfirman Berfirman Kata Allah Dalam Surah An-Nur Ayat 22 Tadi Tidakkah Suka Kamu Kalau Allah Mengampuni Dosa Kamu Karena Kamu Mengampuni Kesalahan Mereka Balasan Itu Akan Disuaikan Dengan Jenis Perbuatan Jenis Perbuatan Kita Memaafkan Orang Lain Allah Memaafkan Kita Kita Mengampuni Orang Lain Allah Mengampuni Kita Yang Kita Harapkan Balasan Atas Perbuatan Kita Bukan Dari Orang Tapi Dari Allah Subhanahu Wattah Jadi Pertama Memaafkan Melaksanakan Perintah Allah Kedua Memaafkan Menyebabkan Kita Juga Akan Dimaafkan Oleh Allah Subhanahu Watt'ala Ketiga Memaafkan Itu Ciri Khas Orang Orang Yang Bertakwa Karakter Orang Orang Yang Bertakwa Orang Bertakwa Itu Tidak Dendaman Coba Allah Berfirman Dalam Ali Imran 133 134 Dan Bersegeralah Kalian Menuju Ampunan Allah Dan Menuju Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Disiapkan Untuk Orang Orang Yang Bertakwa Siapa Orang Bertakwa Itu Orang Yang Berinfak Baik Dalam Keadaan Lapang Ataupun Susah Dalam Keadaan Banyak Uang Ataupun Serat Uang Tetap Berinfak Dan Orang Yang Mampu Menahan Amarah Di Saat Dia Mampu Melampiaskan Amarah Dia Tahan Dan Orang Takwa Itu Orang Yang Suka Memaafkan Kesalahan Manusia Wallahu Yuhib Al-Musin Allah Suka Kepada Orang Yang Berbuat Kebaikan Jadi Salah Satu Ciri Orang Bertakwa Ini Adalah Memaafkan Orang Lain Ini Keutamaan Yang Ketiga Memberi Maaf Adalah Karakter Orang Yang Bertakwa Keempat Keempat Memaafkan Itu Hanya Akan Menambah Kemuliaan Orang 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 Lebih Mulia Baik Dalam Pandangan Allah Rasulnya Dan Pandangan Sama Manusia Kalau Orang Bersalah Ke Kita Kita Bisa Memberikan Hukuman Kepada Orang Tapi Kita Maafkan Orang Orang Simpati Apalagi Kita Balas Dengan Kebaikan Lebih Simpati Lebih Mulia Orang Lebih Memuliakan Sebagaimana Diterangkan Dalam Salah Satu Hadith Hadith Suhih Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Dalam Kitab Suhihnya Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Berkata Nabi Al-Solat Wa-Solam Ma Naqasat Sodaqatun Min Malin Wa Ma Zad Allahu Amdan Bi Affin Illa Izzan Wa Ma Tawad Ahadun Lillah Illa Rafah Allah Kata Rasul Sallallahu'an Tidak Akan Berkurang Harta Karena Sodaqatun Kalau Kita Sodaqatun Harta Kita Bukan Berkurang Tapi Malah Nambah Baik Hisi Maupun Maknawi Makna Harta Hisi Itu Realnya Nyatanya Sekarang Kita Punya Seratus Ribu Kita Sodaqatun Sepuluh Ribu Menurut Matematika Kita Kurang Sepuluh Ribu Jadi Tersisa Sembilan Rp Tapi Beberapa Waktu Kemudian Yang Sembilan Rp Itu Allah Ganti Tujuh Ratus Kali Lipat Sepuluh Kali Tujuh Ratus Jadi Berapa Tujuh Juta Apa Tujuh Rp Tujuh Jutanya Nanti Tidak Saat Itu Iya Mungkin Beberapa Jam Mungkin Beberapa Hari Gitu Tapi Yang Jelas Pasti Jadi Allah Tidak Meleset Itu Secara Hisi Juga Secara Makna Wih Secara Makna Wih Hakikat Dari Harta Yang Kita Miliki Ada Dua Pertama Yang Sudah Kita Makan Yang Sudah Kita Pakai Yang Sudah Kita Nikmati Itu Milik Kita Dan Kelak Akan Dihisan Syukur Apa Tidak Ya Ada Pun Yang Belum Pernikmati Belum Terpakai Masih Disimpan Dalam Bentuk Tabungan Itu Belum Tentu Milik Kita Loh Mungkin Diciri Orang Walaupun Di bank Bisa Di Hack Ya Enggak Di Pegawai Bank Enggak Akan Bisa Mencuri Uang Kita Yang Kita Simpan Selama Catatan Di Buku Rekening Kita Ada Tetap Ya Tapi Di Hack Bisa Bisa Saldo Kita Semiliar Sekian Hanya Dalam Waktu Beberapa Detik Loh Jadi Nol Bisa Begitu Bisa Oleh Hacker Melalui HP Sajanya Dikirim Surat Undangan Digital Sahai Diklik Semua Data Perbankan Kita Diambil Oleh Orang Yang Ngirim Itu Akhirnya Apa Diketahuilah Passwordnya PINnya Segala Macem Dikuras Habis Ada Yang Begitu Ada Belum Tentu Milik Kita Yang Ditabung Itu Yang Yang Milik Kita Sudah Dipakai Sudah Dimakan Sudah Dimanfaatkan Nah Yang Kedua Yang Kita Infakan Yang Kita Sudah 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 mengumumkan penggalangan donasi, fresh donation untuk ini, untuk itu, selalu seberai kebutuhan 50 juta saya aja ada tuh yang begitu terus nanti di akhirat belum tahu ini balasan itu yang milik kita nah dengan sodaka milik kita bertambah nah itu yang dimaksud dengan tidak akan berkurang harta dengan sodaka ini kalimat pertama kedua tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf kepada orang lain, kecuali menambah kemuliaan orang itu siapa yang memberi maaf, Allah akan tambah kemuliaannya ketiga tidaklah seseorang bertawadu merendahkan hatinya karena Allah kecuali Allah akan angkat terajat jadi salah satu diantara keutamaan dari memberi maaf akan Allah muliakan itu ketiga keempat memberi maaf adalah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW bahkan seluruh Nabi banyak kasus Nabi SAW memberi maaf kepada orang yang kesalahannya sudah tidak bisa diampuni sebenarnya tapi karena keluhuran akhlak beliau diampuni salah satu contohnya hadis suhih riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab suhihnya dari Jabir radiyallahu'an kata Jabir bahwa Nabi SAW pernah menceritakan inna rajulan atani wa'anan na'im fa'akhaz al-sayif fa'astaiqaddu wa'huwa qa'im ala ra'asi fa'lam ash'ur illa wa'as-sayif shaltan fi yadih faqala li man yamnawka minni qal Allah aqultu Allah thumma qal fi thaniyah man yamnawka minni qal faqultu Allah qal fa'asham shay fa'ahuwa idh jalisun thumma lam ya'rid lahu rasul salam fa'fi riwayatin thumma lam yu'aqib rasul salallahu alaihi wassalam suatu saat ketika aku tidur ada seorang laki-laki yang mendatangiku kemudian dia mengambil pedang dan aku bangun dia berdiri di arah kepalaku dan aku tidak menyadarinya kecuali pedang itu sudah ada di tangannya kemudian ditempelkan ke leherku begini ini orang kafir lalu dia bertanya siapa yang akan menyelamatkan kamu dari aku dia jawab Allah dia ulang sekali siapa yang bisa mencegah aku untuk membunuhmu dia jawab Allah tiba-tiba jatuhlah pedang orang itu lalu oleh Nabi diambil dan dia duduk tapi Nabi salallahu alaihi wassalam tidak membalas apapun kepada dia dan tidak menyakiti ditinggalkan begitu saja inilah pemaafnya Nabi alaihi salatu lihat lagi ketika umpamanya ketika Rasul salallahu alaihi wassalam memasuki kota Mekah ketika Mekah ini dita'lukan dikumpulkan tokoh-tokoh Quraish yang saat itu yang dulu menyakiti beliau membunuh para sahabat menyiksa para sahabat ketika mereka kuat dan kaum muslimin lemah pas Mekah dita'lukan kumpulkan semua telah dikumpulkan apa kata Nabi alaihi salatu wassalam idhabu faantumu tulaka sekarang kamu pergi kamu tulaka kamu bebas sekarang tidak akan diapa-apakan dalam musnad Ahmad sebuah hadis dari Ubay bin Ka'am radiyallahu'an berkata Ubay bin Ka'am ketika perang Uhud bangsa Ansar terbunuh sampai 64 dan muhajirin terbunuh sampai 6 orang berapa jadinya total 70 orang faqal ashabu Rasulullah salallahu wassalam lainkana lana yaum mitlu hadha minal musyrikin lanuryanna alaihim maka berkatalah para sahabat Rasul salallahu kalau kita punya kesempatan perang lagi nanti sama orang-orang musyrik kita akan perlihatkan bagaimana balasan kita kepada mereka awas karena banyak kerabat sahabat mereka yang terbunuh oleh orang-orang musyrik di perang Uhud ada orang yang tidak dikenal namanya dari kalangan kaum muslim berkata sekarang tidak akan ada lagi bangsa kuris yang akan tersisa mudibabat semuanya karena apa karena dendam dendam ketika mereka masih lemah disiksa dendam ketika perang Uhud ada 70 orang yang terbunuh sekarang orang-orang kuris tidak akan tersisa lagi itu kata orang itu panada mudani Rasul salallahu walaikum tiba-tiba ada orang yang berseru disuruh oleh Rasul salallahu walaikum kata orang yang disuruh oleh Nabi salallahu salam itu semua orang yang hitam ataupun yang putih semua aman tidak akan diapa-apakan kecuali si fulan si fulan dan berapa orang disebut namanya yang disebut namanya dihukum lalu Allah menurunkan ayat salam suruh annaha 126 wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih walain sobartum fahuwa khairul lissabirin kalau kamu membalas balaslah setimpal dengan kezoliman yang kalian terima tapi kalau kalian sabar maka itu lebih baik daripada memberi balasan lebih baik bagi orang-orang yang sabar ketika ayat ini turun apa kata Nabi nasbir wala nu'aqib kalau begitu kita sabar memaafkan dan tidak membalas akhirnya orang-orang yang tadi disebut namanya akan dihukum mati dibebaskan diberi maaf oleh Allah jadi kita melihat salah satu diantara sifat kemuliaan akhlak Nabi adalah memberi maaf inilah keutamaan keempat dari memberi maaf yaitu memberi maaf itu sifat Nabi kelima memberi maaf juga sifat memberi Nabi sudah diterangkan di dalam kitab Taurat dan Injil jadi nanti Nabi akhir zaman itu salah satu karakternya suka memaafkan kesalahan orang sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadith hadith ini dalam kitab sahih bukhara dalam kitab sahih bahwa Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa Atta bin Yasar bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As agar diberitahukan sifat sifat Nabi yang diterangkan dalam kitab Taurat lalu dia menjawab Aja dia ini Amr Abdullah bin Amr bin As mengerti faham Taurat Aja ya akan saya akan saya jelaskan bahwa Nabi sifat sifatnya diterangkan dalam kitab Taurat seperti yang diterangkan dalam Al-Quran Al-Quran meneraskan Dalam kitab Taurat ada Hai Nabi kami mengutus engkau sebagai saksi pemberi kabar gembira pemberi keringatan dan pelindung bagi orang-orang yang ummi engkau hambaku dan utusanku aku menamaimu dengan sebutan almutawakil engkau tidak kasar tidak keras dan tidak suka berteriak di pasar-pasar engkau tidak membalas keburukan dengan keburukan tapi engkau suka memaafkan dan mengampuni ternyata sifat Nabi akhir zaman itu juga diterangkan dalam kitab Taurat ternyata para Nabi sebelumnya juga begitu lihat Nabi Allah Yusuf al-salatu dijahati oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke sumur sampai Nabi Yusuf menderita dijual sebagai budak Alhamdulillah dibeli oleh istana kemudian mengalami banyak masalah salah satunya digoda oleh akhwat oleh perempuan tapi beliau tidak tergoda ketika beliau sudah menjadi penguasa Mesir saudara-saudara yang jahat kepadanya itu datang apa kata Nabi Yusuf berkata Nabi Yusuf ini terangkan dalam Yusuf ayat 92 tidak ada dendam kepada kalian pada hari ini semoga Allah mengampuni kalian dan dia maha pengampun dan maha penyayang dalam sahib Bukhari dan sahib Muslim dari Abdullah bin Masud radiyallahu aku melihat kepada Nabi salam ketika beliau mengisahkan penderitaan salah seorang Nabi terdahulu dipukuli oleh kaumnya berlumuran darah Nabi itu mengusap wajahnya yang penuh darah sambil berkata Ya Allah ampuni kaumku karena mereka orang yang tidak tahu disiksa malah memohonkan ampunan untuk orang yang menyiksa dan itulah sifat para Nabi sebelumnya termasuk orang-orang soleh para ulama zaman dahulu lihat umpah ketika khalifah Al-Mu'tasim Billah ketika khalifah Harun Al-Rashid meninggal tiga kekhalifahan setelahnya itu berfaham Mu'tazilah termasuk Al-Mu'tasim Billah Al-Mu'tasim Billah Imam Ahmad sebagai Imam Ahlu Sunnah yang sangat membongkar kesesatan Mu'tazilah ditangkap di penjara dan dipukuli dengan apa dengan pecut sampai pingsan sampai darah mengucur pada jasad itu Imam Ahmad dahulu ketika siuman Imam Ahmad berkata Qadja'altu Aba Ishaq yakni Al-Mu'tasim Fihillin Wa'afa'anhu dia menyatakan aku telah membiarkan Abu Ishaq yaitu Al-Mu'tasim halal untuk melakukan itu pada diriku aku maafkan kesalahan tidak mengutuk dasar manusia pecat laknat semoga kenrakan tidak begitu tapi Allah maafkan dia itu Imam Ahmad Imam Malik itu Faduri Babi Sayyad Hatta Inkhola'at Yaduhu Min Katifihi itu dipecut juga Imam Malik dipenjara dipecut dengan cameti sampai tangannya itu dislok dari dari bahunya jadi patah tangannya itu karena pukulan tapi apa yang beliau lakukan aku maafkan orang yang menyakitiku ini karena dia orang yang jahil yang tidak tidak dendam tidak mengutuk tidak mendoakan keburukan lihat Sheikhul Islam Ibn Taimiyah beliau disakit sampai sekarang disakit itu di fitnah ini di fitnah itu dituduh mujassima dituduh menyamakan turunnya Allah dari aras ke langit dunia dengan dirinya gitu kan apa kata Sheikhul Islam Ibn Taimiyah aku tidak ingin membela diri dari orang yang mengadakan kedustaan atas namaku jadi banyak orang menuduh Sheikhul Islam dengan begini berbagai tuduhan padahal Sheikhul Islam tidak begitu contohnya ada umpamanya ada ungkapan ada ungkapan dari seorang bukan ulama tapi seorang pengembara nama Ibn Batutah pernah dengar Ibn Batutah seorang pengembara dia pernah menyebarkan isu bahwa dia mendengar Sheikhul Islam Ibn Taimiyah berkhutbah lalu menyatakan Allah nuzul turun dari aras ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbarku ini lalu turun berarti menyamakan turunnya Allah dengan turunnya beliau makanya disebut majassima padahal Sheikhul Islam Ibn Taimiyah tak pernah mengatakan bagdan itu kisah dusta gak mungkin Ibn Batutah itu berkata begitu kenapa karena ketika Ibn Batutah datang ke Bagdad posisi Sheikhul Islam Ibn Taimiyah sudah dipenjara sudah ditahan dan matinya pun dipenjara dalam keadaan sujud lalu ada cerita ini gak nyambung dan itu menyebar di zaman beliau sampai Ibn Taimiyah menyatakan aku tidak akan membela diri dari orang yang menuduhkan kedustaan atas nama diriku atau mendolimiku atau memusuhi aku aku halalkan semua muslim aku mencintai kebaikan bagi semua muslim aku menginginkan kebaikan bagi setiap mu'min seperti aku menginginkan kebaikan itu untuk diriku sendiri dan orang-orang yang berdusta atas namaku mendolimi aku mereka halal dari sudut pandanganku artinya sudah dimaafkan beliau secara pria dimaafkan ada pun dihukum atau tidaknya orang itu itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala itulah beberapa kisah sifat pemaafnya orang-orang soleh dari zaman Nabi s.a.w. para Nabi sebelumnya para sahabat dan para ulama dari sini kita mengetahui ada beberapa keutamaan dari memberi maaf yang pertama memberi maaf berarti melaksanakan perintah Allah kedua memberi maaf menyebabkan dosa kita juga diampuni oleh Allah yang ketiga memberi maaf itu hanya akan menambah kemuliaan yang keempat yang memberi maaf itu termasuk ciri khas orang-orang yang bertakwa karakter para Nabi dan orang-orang yang soleh ayatnya ada hadisnya banyak kemudian ungkapan dari para ulama juga itu banyak ya dan yang berikutnya memberi maaf itu bisa meluluhkan hati orang yang jahat orang jahat kita maafkan kita balas dengan kebaikan luluh itu akhirnya berubah dari benci menjadi suka menjadi sayang dari anti menjadi simpati dari memusuhi menjadi bersahabat atau bersaudara dari renggang menjadi rapat dan itulah keutamaan diari memberi maaf cukup ya sampai disini saja insyaAllah kita akan lanjut ke materi berikutnya di sebulan yang akan datang dan kita sekarang masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan ada hadiah ihwan satu ahwat satu ihwan apa hadiahnya surat terbuka untuk para suami dan surat terbuka untuk para istri suami istri pas surat-surat ihwan dulu ada yang mau hadiah ini buku itu tuh kasih Mike di pertemuan minggu yang lalu ada perintah untuk tidak memaafkan kalau memaafkan itu tidak membawa maslahat sekarang memaafkan itu manfaatnya sangat banyak sekali termasuk Rasulullah sendiri saat mau dibunuh orang itu dimaafkan bagaimana memahami masalah ini makasih terakhirnya saya mau kasih pertanyaan kasih kasih hadiah saya lebih suka memberi jawaban daripada memberi pertanyaan memberi pertanyaan lebih susah daripada menjawab pertanyaan ya pernah kita jelaskan bahwa memberi maaf itu tidak mutlak tidak semua kesalahan layak dimaafkan sebenarnya dalam materi ini ada penjelasan itu cuma karena waktunya sudah habis tidak sempat saya terangkan tapi ditanyakan yaudah saya jawab sekarang tadi diungkapkan bahwa memberi maaf itu sangat sangat utama tapi disebutkan oleh para ulama yang harus diperhatikan adalah memberi maaf itu disyaratkan ada islah ada maslahat kalau memberi maaf maslahat kasih maaf tapi kalau memberi maaf tidak maslahat malah jangan memberi maaf kenapa karena Allah subhanahu atlah berfirman fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah siapa yang memberi maaf dan maslahat maka pahalanya tanggungan Allah berkata syekh abdurrahman as sa'di rahimah allahu ta'ala kata beliau yadzihi ajran azima wa thawaban kathira maksudnya Allah akan memberikan pahala yang besar yang banyak wa syarat allahu fi al-afi al-islah fihi liyadulla dhalika ala anahu ida kana jani la yaliqu al-aff anhu wa kanat il-maslaha al-shar'iyah taqtadi uqubatuhu fa innahu fi hadhi hal la yakunu ma'muran bihi wa fi jali ajril a'afi anallahi ma yahiju anall afi wa ayy amil al amd al khalqa bima yuhib ayy amil allahu bihi kata syih abdu rahman as sa'di Allah mensyaratkan memberi maaf itu kalau islah ada islah di dalamnya ada maslah untuk menunjukkan bahwa apabila pelaku kejahatan tidak layak diberi maaf dan kemaslahan syariah terdapat dalam sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu maka memberi maaf kepada orang itu tidak diperintahkan contohnya umpamanya kalau ada orang jahat terus kalau dimaafkan dia tambah menjadi-jadi kejahatannya maka ketika itu tidak boleh dimaafkan karena memberi maafnya itu tidak maslahat bagi dirinya berdasarkan hal itu berkata syukhul islam al-afu mandub wal-islah wajib memberi maaf hukumnya sunnah islam atau menimbulkan maslahat hukumnya wajib kalau memberi maaf tapi tidak maslahat berarti mengambil yang sunnah tapi berakibat meninggalkan yang wajib jadi lihat kalau orang itu dimaafkan berhenti tobat dari kesalahannya maafkan kalau dimaafkan ternyata tambah jahat tambah menjadi-jadi laporkan ke amir laporkan ke polisi laporkan ke orang yang berwenang agar orang itu dihukum mumpah kita ada orang yang menghina kita di media sosial kan bisa dituntut ya secara pidana bisa dituntut apalagi ada buktinya apa kita tuntut atau kita maafkan lihat kalau orang itu yaudahlah kita maafkan apa-apa ternyata dia tambah menjadi-jadi oh saya gak minta maaf aja dia meminta maaf dasar begini amah menjadi-jadi terus melebar ke semua ustad dihina karena dia tahu ustad itu maaf-maaf semuanya dihina nah jangan dimaafkan karena memaafkannya tidak maslah tuntut dia dengan dituntut dia berhenti dari kejahatan dengan dituntut dia kapok gak akan menghina lagi ditangkap di sidang di penjara ya itu maslah jadi tidak semua memberi maaf itu maslahat kalau maslahat kasih maaf kalau tidak maslahat jangan diberi maaf tapi tindak hukum agar maslahat bagi dia dan bagi semua orang Allah Allah ahwat tunjuk tangan terus tunjuk oleh panitia ada hadiah menanti ya silahkan ada ustad ya siap mau nanya mau ditanyain ya saya tanya aja ya ahwat yang barusan ngomong coba sebutkan beberapa faidah atau keutamaan dari memberi maaf bismillah pertama sudah memaafkan berarti melaksanakan perintah Allah dengan memaafkan dosa-dosa kita terampuni dan memaafkan merupakan karakter atau jiri orang-orang yang bertakwa sudah ya sudah cukuplah barokallah nanti kasih hadiah pertanyaan ustad anak pernah menolong ikhwan dan keluarganya tapi istrinya malah memfitnah dan ngago goreng anak ini asih dipulang sengit anak sekarang membiarkan memutuskan komunikasi dengan ikhwan tersebut apa salah kalau nanti akhirnya mengungkit-ngungkit pertolongan anak pada mereka apabila mereka tetap memfitnah anak jangan itu namanya al almanan almanan artinya orang yang mengungkit-ngungkit kebaikannya kepada orang lain dan itu mengakibatkan dihapus dihapus pahalanya terus diazab ada tiga golongan manusia Allah tidak akan ngajak bicara Allah tidak akan memandang mereka Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih salah satu diantara almanan orang yang suka mengungkit-ngungkit kebaikan dan memang banyak orang yang suka memancing kita untuk mengungkit kebaikan ini sudah sabar saja kita hanya ingin memperoleh balasan dari Allah dan bukan dari orang itu jadi jangan bagaimana memberi efek jerak kepada kerabat yang terus melakukan dosa yaitu memakai narkoba laporkan ke polisi tadi apakah rehabilitasi menjadi solusi ya mungkin bisa ya bergantung metodologi ada yang berhasil di rehabilitasi ada yang tidak mengingat bila selesai rehab dia harus kembali ke lingkungannya dan dia pun memiliki kewajiban kepada isi dan anak bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai kerabat bantulah keluarganya bantu juga orang itu dengan terdinasihati dipapatahan dan seterusnya gitu saja apabila pergi kajian babarengan dengan teman-teman dalam satu mobil tapi ketika di dalam perjalanan tersebut isi pembicaranya adalah gibah sudah usaha mengalihkan topik tapi selkembali ke gibah apakah orang yang mendengarkannya saya itu ikut dosa dan bagaimana dengan pahala kajiannya apakah gugur ketika gibahnya dosa ketika ikut kajiannya dapat pahala orang yang mendengarkannya dan diam ikut apalagi menikmati wah ada banyak info baru dosa dosa apa yang harus dia lakukan tadi ya mengalihkan pembicaraan kembali lagi ke sana alihkan lagi kembali lagi alihkan lagi gitu aja terus semaksimal atau langsung to the point afan uhti afan gibah anak gak mau ikut dosa paling disebut sok suci biarin aja gak apa-apa jangan balas kamu sok kotor jangan mana bagi seorang wanita yang lebih utama pergi pergi kajian atau ngurus rumah tangga apakah boleh kajian setiap hari itu tidak harus dibenturkan pada saatnya harus mengurus rumah tangga urus pada saatnya kajian kajian tidak harus dibenturkan tapi kita harus memiliki skala prioritasnya mengurus rumah tangga wajib fardu hadir ke kajian sun tapi tidak harus dibenturkan kalau tahu ada kajian jam 9 coba beres beres di rumah lebih awal bangun jam 3 kalau mau tahajud alhamdulillah kalau enggak nyuci terus sampai jam 8 beres masak untuk suami sudah anak-anak sudah diurus sudah dimandiin suami sudah berangkat anak-anak sudah sekolah stok untuk makan siap nanti tinggal dihangatkan sudah beres rumah dalam kondisi rapi silahkan kajian sampai karena ada kajian suami belum berangkat dia sudah pergi anak-anak belum pada sarapan belum mandi dia sudah pergi jadi pas suamimu sarapan masak sendiri mau pakai baju karena rusut belum disitrika anak-anak memah lapar jajan ini salah keliru jadi tidak harus dibenturkan ada saatnya mengurus rumah tangga bereskan dulu setelah itu silahkan pergi ke kajian tiap hari boleh tiap hari asal tidak meninggalkan kewajiban pokok sebagai seorang istri sekaligus ibu di rumah tangga doa doa yang mustajab salah satunya antara adhan dan komat apakah jika buat wanita yang solatnya di rumah kita bisa mendapatkan kesempatan doa tersebut ya dapat tidak hanya di mesin saja jadi ketika akhwat sudah ada adhan dia sudah berwudu pakai mukena gitu ya kemudian setelah adhan dia berdoa angkat tangan berdoa menghadap qiblat setelah itu baru sholat sunat sholat fardu sendirian ya dapat mustajabnya doa insyaallah dapat apakah ada indikasi adanya gangguan sihir dan semacamnya setelah makan kurma ajwa meski cuma tiga biji langsung mual dan muntah dan ada suara cicak yang sebelumnya tidak ada ya mungkin cicaknya berkomentar melihat kita muntah tadi ada tapi gak ngomong sekarang ngomong apakah ada upaya selain dikir pagi dan petang membaca Al-Quran pertama periksakan aja ke dokter belum tentu itu efek dari sihir karena muntahnya orang itu memakan kurma ya mungkin kurmanya kotor atau mungkin ya ada gangguan pencernaan gitu ya atau apa lebih baik ke dokter nanti dokter akan tahu penyebabnya ini belum tentu itu karena sihir saya punya masalah jadi pemikiran akan menjual rumah belum laku-laku sedangkan saya kontrak rumah kaitannya dengan petunjuk agama sedangkan rumah di tasik kontrak di cimahi gak ada masalah dengan agama itu memasalah dunia silahkan diiklankan di media sosial di internet di gimana wicara kalau belum laku ya belum rizkinya aja ada doanya doa ada Allahumma lasahla illa maja'al ta'usahla waantataj'al huzna idha syi'ta sahla Allahumma ya Allah lasahla illa maja'al ta'usahla tidak ada kemudahan keseluruhi apa yang kau buat mudah waantataj'al huzna idha syi'ta sahla dan kau akan merubah kesedihan menjadi kemudahan kalau engkau menghendaki silahkan doa seperti itu doa dengan bahasa kita ya Allah lakukan rumah saya boleh saja dengan bahasa kita sabar tetap ikhtiar dan berdoa bagaimana cara melatih diri supaya bisa memiliki akhlak memaafkan pertama ingat-ingat kemuliaan akhlak keutamaan memaafkan tadi jadi memaafkan itu lebih banyak menguntungkannya daripada merugikan itu yang pertama yang kedua nanti pelajari buruknya fahami buruknya sifat mendendam mendendam itu pertama membuat hati kita resah dan gerisah ketiga kedua menumbuhkan kebencian kedengkian kepada sesama manusia yang ketiga menyebabkan dosa dosa kita ini tak bertambah bukan berkurang bertambah karena rasa dendam ini mendorong dia untuk mendolimi orang yang dibencinya pokoknya buruk lah gitu ya karena itulah maka wajib kita hindari kita terdorong untuk menghindari hal tersebut ketiganya coba gaul dengan orang-orang soleh agar kita dapat nasihat pelajaran dari kemuliaan akhlaknya dari kesolehannya keempatnya coba berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kesolehan kemuliaan akhlak menganugerahkan hidayah untuk menurut maaf kelimanya jauhi pergaulan dengan orang-orang pendendam pembenci pendengki agar kita tidak terkontaminasi oleh keburukan sifat mereka saat seorang menyakiti kita berulang-ulang apakah boleh selain maafkan juga mendiamkannya beberapa hari tiga hari maksimal boleh ya maksimal tiga hari terakhir dalam rumah tangga seorang istri mengalami KDRT verbal dan fisik verbal itu secara lisannya sering dihina gitu sering dicaci dimaki gitu secara lisan secara fisik mungkin diciwit gitu ya mungkin dijenggut dipukul apabila istri tersebut memilih untuk berpisah kalaupun sudah memaafkan tidak membalas dan tetap berbuat baik menjaga silaturahmi dengan suaminya bagaimana menurut pandangan agama sesuatu yang rusak kalau bisa memperbaikinya perbaiki dulu apapun itu termasuk apalagi hubungan suami istri apalagi sudah ada anak-anak perbaiki dulu cari penyebabnya kenapa suami mukul dan suami gitu gelo mal ujuk-ujuk maka dicelpak dicabok kan itu mungkin pasti ada sebab apa sebabnya mungkin karena kesalahan kita atau bukan karena kesalahan kita tapi ngeyelnya kita di atas kesalahan itu yang membuat suami emosi lalu memukul maka perbaiki dulu kita pertama jangan memancing emosi suami kalau suami temperamental jangan dipancing emosi kalau kan manusia pasti salah begitu salah langsung akui langsung minta maaf suami yang marah juga melihat istrinya saya ngaku salah maaf maaf itu pasti akan luluh tidak akan berlanjut emosinya dan jangan diulang ingat sering saya ungkit meledaknya emosi suami kadang bukan karena kesalahan si istri tapi karena ngeyelnya si istri merasa benar di atas kesalahannya atau gengsi sang istri mengakui kesalahan dan minta maaf ketika berbuat salah ditegur oleh suami bukan mengaku salah minta maaf tapi malah membalik-balikkan baru aja kesalahan segini apa kamu kemarin wah nah itu yang bikin emosi terus terus aja disalahin gitu gak ada benarnya sejak mulai menikah gini gini terus nah yang diharapkan oleh suami itu aduh ya saya salah maaf tidak akan terulang lagi beres insya Allah ya coba ubah perilaku itu sehingga terhindarlah tindakan ADRT tadi ya perbaiki dulu kecuali kalau memang karakter si suami umpah petarung dia gak ada lawan sekali istri salah bukan ngomong ceplak gitu ya walaupun ya saya salah minta maaf gitu salah terus aja seumur hidup gak berubah umpamanya sudah minta maaf sudah mengaku salah sudah gimana tetap dia nah oke itu termasuk salah satu alasan syari bolehnya meminta cerai boleh kalau memang dipukul dan istri tidak ridho padahal dia sudah mengaku bersalah dan minta maaf apalagi berbekas apalagi di pipi di wajah gak boleh suami memukul wajah istri tidak boleh jangan menjelek jelekan istri walaupun istri jelek jangan dasar si hitam si jeding si kembu jangan jangan memukul wajah ya boleh pukul bagian lain tapi jangan berbekas jangan sampai ada bekas dan itu pun langkah terakhir setelah langkah-langkah lain untuk memperbaiki istri tidak berhasil nasihati sudah didiamkan sudah malah menjadi-jadi boleh pukul tapi jangan bagian wajah dan jangan berbekas itu tuntunan Al-Quran wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan durhaka nasihati dia beri pelajaran kalau gak berubah juga pisah tempat tidur kalau gak berubah juga silahkan pukul tapi dengan pukulan tidak boleh ke wajah ke kepala dan tidak boleh menimbulkan bekas dan tidak boleh dihina atau dijelek-jelekan ya itulah tuntunan Al-Quran cukup ya sampai disini saja insya Allah kita jumpa di sebulan yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati yuk berdakwah bersama kami dukung operasional dakwah dan sosial kami raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat jazakumullahu khairan